Berumah tangga harus jadi amal, suami itu ladang amal bu, bukan sumber rizki, bukan sumber kebahagiaan, bukan sumber kemuliaan, bukan, bukan, suami itu ladang amal. Istri, ladang amal, kalau bapak mencari kebahagiaan dari istri, enggak bisa, kebahagiaan itu dari Allah, mungkin sebagian diantaranya lewat istri. Anak adalah ladang amal, ada yang normal, ada yang oleh Allah dikurangi kemampuannya, ada yang dilebihkan, ada yang hiperaktif, ada yang lumpuh, ada yang autis, ada yang tidak bisa lihat, semuanya ladang amal. Jadi tidak ada ruginya bagi kita, karena bagi kita amal, dagang itu bukan nyari uang, dagang itu adalah ladang amal. Makanya laku, enggak laku, semuanya jadi kebaikan. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik, karena jadi amal. Diberi nikmat, dia bersyukur, faqana khairullah, baik baginya, diberi ujian, dia sabar, faqana khairullah, baik. Makanya bagi kita, enggak mengenal rugi, apapun yang terjadi, sepanjang benar menyikapinya. Jelas, sadirin? Nah, orang-orang yang banyak sakit hati, itu biasanya yang memang tidak diniatkan jadi amal. Sarat amal ada berapa? Allah, enggak ada yang tahu ini. Padahal besok lu bisa jadi meninggal nih. Meninggal kan cuma bawa amal. Sarat amal ada berapa? Kenapa ibu nyebut dua, pakai nunduk segala? Sarat amal itu dua. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, iqtiba kepada Rasulullah. Yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan. Itu jadi amal. Kalau niatnya benar, caranya salah. Misalkan saya niat bersedekah. Ya Allah lancarkan pencurian ini. Nah, ini niatnya benar, sedekah. Caranya nyuri. Ada yang caranya benar. Niatnya salah. Haji, benar dilakukan. Tapi niatnya ingin disebut haji, hajah, ingin dapat jodoh, ingin punya pangkat, jabatan. Tidak jadi amal. Makanya bulat sekarang. Hidup saya, semua aktivitas saya adalah amal soleh saya. Periksa niat, periksa amal. Benar? Saya dakwah begini, enggak boleh nyari apa-apa. Selain semoga ini jadi amal soleh saya. Saudara mau muji, mau nyaci, itu urusan bibir masing-masing. Urusan saya adalah jadi amal. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!